Barakololo, oh-oh, barakololo Halipata sajimha, Allah Tuhan kita semua Dari yang kaya sampai yang miskin Halipata sajimha, Allah Tuhan kita semua Masuk surga yang bilang amin 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 tidur-tiduran itu sia-sia itu juga yang harus dipuasakan itu langsung ke beliau dengar itu Oh jadi begitu post agar Ustadz banyak hal ini terjadi misalnya orang yang baru bangun dari baru sahur ini ya sudah ke masjid kembali dari masjid langsung tidur lagi ya Bagaimana terjadi itu sering terjadi sering terjadi kepada setiap manusia objeknya beliau nah ini pesannya Ustadz itu ini tadi Alhamdulillah malah yang lain punya pesanan orang-orang malasan itu macam beliau ya kurang parahnya Pak Ustadz iya justru-justru eh hadis itu mengatakan suhu yang namanya berpuasa itu adalah dari hal-hal yang lagui yang sia-sia jadi kalau tidur itu tidur itu niatnya atau istirahat itu niatnya dalam rangka persiapan untuk ibadah ya terdengar segenap energi yang maksimal itu boleh tapi kalau tidur nawa itunya untuk supaya lupa rasa laparnya lupa rasa hausnya ya ya udah habis subuh dia tidur bangun nanti menjelang lu zuhur zuhur dia sholat Ba'dah zuhur dia tidur lagi setelah itu menjelang asar dia bangun habis asar tidur lagi di mana puasanya padahal Imam Al-Ghazali mengatakan diantara etika tata kerama orang berpuasa adalah apa namanya menghindari kebanyakan tidur di siang hari lah agar orang itu butuh-butuh merasakan haus merasakan lapar merasakan apa namanya tidak bersenggama dan seterusnya nah kata Imam Al-Ghazali orang yang selalu merasakan lapar keseringan merasakan haus akan bisa menjernihkan hatinya jadi itu substansi substansi puasa kalau kita saya Pak Ustadz Alhamdulillah setiap bulan suci Ramadan itu setiap habis bahas sahur itu Pak Ustadz saya selalu minum kopi supaya saya tidak ngantuk tapi terkadang Pak Ustadz kalau tiba di siang hari kan saya sudah sudah mau tidur tau saya suka tidur tidur sejenak yang paling saya bikin jengkel di saat saya tidur saya tidak boleh minum kopi oleh mohon sirap makan ini Ustadz ya kewajiban itu maksudnya membuka pada saat buka puasa itu harus makan banyak atau sedikit atau sebagaimana dia punya adanya orang-orangnya Pak Ustadz ya itu diantara hikmah puasa adalah pada saat orang buka banyak sekali menu makanan tapi begitu dia merasakan seteguh air sebiji korma atau beberapa apa namanya atau satu biji kue itu itu sudah cukup mengenyangkan perutnya kalau saya tidak Pak Ustadz rata-rata bunga ngekatuban itu soalnya Pak Ustadz kenapa kenapa tiaparoro makan banyak karena karena dia ini dikategorikan lals 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 bulan puasa ini bulan puasa tapi Ustadz apakah orang bermalasan di dalam bulan suci Ramadan itu akan berbau henggeo Ustadz ini bulan puasa jadi kalau makan banyak begitu kan gojo tidak boleh begitu sama juga juga mencelak bulan Ramadan tidak boleh mencelak orang kata Ustadz justru pada bulan Ramadan ini momentum atau saat yang tepat bagi kita untuk melatih diri kita semakin rajin beribadah semakin taat melaksanakan perintah berusaha mengendali larangan bukan sebaliknya justru itu menjadikan orang malas dan saya yakin sekali Ustadz bisa melatih dia kalau yang lainnya Ustadz bisa latih Ustadz ini publik sejinat Pak Pucuk sejinat jina Pak jinat maksudnya sudah tahu diri kalau makan buka puasa itu hanya sedikit saja untuk orang mempersiapkan orang punya sholat tarwi atau isya cuma kalau ditanya hubungannya itu perbaiki kata-kata kalau ditanya apa kalau ditanya apa hubungannya makan banyak saat buka dan apa namanya itu mungkin juga makan banyak saat sahur kelebihan makannya menjadikan orang malas itu karena memang makanan itu kalau apalagi kalau kolesterolnya banyak orang bisa ngantuk kalau orang ngantuk tidak ada kerjanya selain tidur nah lalu ada orang mengatakan sebagian orang mempolitisasi mengakali hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah diamnya adalah tasbih Nah karena hadis ini diakal-akali akhirnya diamnya itu atau malas-malasannya itu istirahatnya itu dianggap sebagai tasbih padahal tidak begitu tidak begitu Pak Bapak-bapak ya itu karena landing lang beribadah dari malam itu full dia membaca Al-Quran dia melakukan semua kewajibnya tiba-tiba di siang hari yang ngantuk itu Ustadz tidak pampah boleh di istirahat jadi ngantuk tidak bisa ditahan begitu dia tapi tapi memang tidak boleh tidur sepanjang hari berlebih-lebihan tidak berlebih-lebihan tidak boleh begitu seperti yang saya gambarkan tadi habis subuh dia tidur bangun menjelang zuhur dia sholat zuhur ba'dah zuhur dia tidur lagi bangun menjelang asar dia sholat asar ba'dah asar tidur lagi menjelang buka baru dia bangun dimana dimana berkah puasanya dimana rasa menahan lapar dahaganya iya betul iya artinya dengar baik-baik tidak boleh tidur sepanjang hari apalagi Pak Ustadz kan sebelum mbak puas ini kan mbak sahur kan ada niat karena ini nama amalu niat iya 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 bener kan ya iya 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 pesantren pesantren apa? pesantren kilat oh tiga hari sayang lu pernah pesantren tapi kan yang mengajarkan tirusnya tadi artinya apa tadi itu? sesungguhnya amal itu disertai dengan niat niat berpuasa harus berpuasa sungguh-sungguh iya benar sekali sama dengan tidur-tiduran tadi niat tidur ini untuk apa? untuk supaya tidak merasakan lapar dahaga sepanjang hari atau tidur dalam rangka niatnya adalah untuk mempersiapkan diri biar ibadahnya begitu bangun makin mantap makin bagus karena tenaganya optimal Pak Ustadz ulatnya tadi sukses sekedar mengingatkan oleh opa roh dengan bukan bukan membandingkan Pak Ustadz kan sebagai orang kan watak wal albir watak wah Masya Allah ya ambil hubungan ilmi walau bi simpon Ustadz ulat 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 naaa weh di dalam puasa ini taruh harus fast hareku ul hairat loba loba dalam gabaikan yaitu jangan lupa kita harus selalu bersyukur Alhamdulillah tapi ini sebentar lagi sudah mau isyak dan terawih di masjid prepare siapa nanti ajak operoros kalian sudah mau sama-sama insya Allah biar semua kita berkah tidak boleh dengan wala ta'wanu ala ismi waludwa tunggu dulu lah asyadu asyadu jangan pesan kalapa muda pesan kalapa tua karena lebih semakin tua semakin kantal nah ini pesan es kalapa muda maksudnya kan tipe pesan es kalapa muda kan makanya saya bilang tipe pesan yang berpesan itu yang lain saja eh apa eh ini yang ada berpesan ini kenapa tipe pesan yang begitu terima kasih sayang dan rahmatmu dalam sadar ku terlupa mengucap syukur dalam sujud ku berdoa dalam tangis ku menyesal astagfirullah bukarlah pintu taubatmu astagfirullah bukarlah pintu taubatmu